Intro Beginilah kondisi awal kebakaran yang terjadi di dalam kawasan pabrik smelter nikel di sanga-sanga Kebupaten Kutai Kartanegara, Rabu petang lalu. Dari video amatir tersebut, terlihat kepanikan para karyawan asing dan lokal melihat kobaran api yang keluar dari salah satu tungku pengolahan dan pemurnian logam nikel yang pertama hadir di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu korban dalam video amatir tengah berteriak meminta tolong dari sisi kiri kobaran api dan berhasil dievakuasi ke bawah bangunan pabrik, lalu dibawa ke mobil ambulans. Musibah kebakaran tersebut tengah menjadi penyidikan pihak kepolisian Polsek Sanga-Sanga bersama Polres Kutai Kartanegara dan Polda Kalimantan Timur untuk diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari musibah tersebut, dua karyawan WNA asal Tiongkok menjadi korban. Satu orang ditemukan tewas terpanggang di lokasi kejadian. Dan seorang karyawan WNA juga mengalami luka bakar serius hingga 80% dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Abdul Wahaf Syarani Samarinda. Saya sampaikan di sini, bahwa karena karyawan kejadian kemarin itu ditemukan pada saat kurang lebih 17.30 ya, ada percikan api di lokasi mixing, mixing batu bara. Kemarin itu adalah sebenarnya masa percobaan ya, percobaan untuk kegiatan yang ada di pabrik tersebut. Karena ada percikan api, maka kedua korban berusaha memadamkan apinya. Sehingga terjadilah ledakan sebegitu besar. Kita masih belum tahu penyebab ledakan itu. Ini masih dalam proses pendidikan. Sementara menurut warga, kalau saat peristiwa kebakaran tersebut sempat menjadi kepanikan warga sekitar, lantaran lokasi pabrik sangat berdekatan dengan permukiman warga di RT3 Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga. Di kebakaran pabrik nikel itu, ya kita juga masyarakat tidak boleh masuk. Kita kondisinya paling lihat dari luar saja. Ada kepulan asap dan ada api di situ. Terkait dengan kejadian yang di dalam, kita tidak ada yang tahu. Jadi setelah menurut berita dari teman-teman yang kerja di dalam, katanya ada satu yang kena luka bakar. Dan setelah api padam, dan damkar dari Sanga-Sanga dan BPPD turun, kita mendinginkan situasi, dan ditemukanlah satu orang lagi yang kondisinya sudah meninggal. Jelas kalau untuk kepanikan warga setempat sih, pasti ada. Yang jelas yang kita takutkan kan, ya kalau merembet sampai ke pemungkinan warga. Jadi kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan pihak perusahaan agar bisa mengurangi setidaknya tingkat kebisingan dan tingkat polusi. Kami bersama Muspika juga dalam hal ini menekan terkait permasalahan-permasalahan itu yang mana masyarakat sekarang merasa resah. PRT juga sudah berupaya bersosialisasi dengan pihak perusahaan supaya meminimalisir bagaimana caranya yang menjadi keresahan masyarakat ini bisa berkurang. Pabrik smelter nikel ini merupakan pabrik pengolahan dan pemurnian logam nikel pertama di Provinsi Kalimantan Timur dan baru saja diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur tanggal 20 September 2023 lalu. Dari Kutai Kartanegara, Zulfikar Anyus melaporkan.